Ya kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 April sekitar pukul 16.30 di daerah kecamatan Sibolangit Tepatnya di daerah bumi perkemahan, korban dilakukan penganian secara bersama-sama di lokasi tersebut Korban berumur 15 tahun, kemudian korban sempat dibawa ke rumah sakit Adam Malik Dan korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 April Kita mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dengan menggunakan bahan keterangan dari video yang beredar Video ketika korban ini sedang dipukul Kemudian dari video tersebut kami mendapatkan informasi para pelaku yang melakukan penganian terhadap korban Berjumlah 6 orang, 3 orang diantaranya pelaku masih berusia anak Untuk 3 lainnya adalah pelaku dewasa Para pelaku ini dijerat dengan pasal penganian terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia Saat ini pelaku sudah dalam penahanan kami dan kami juga akan melakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut Himboan Bapak Kapolres Tabas Medan Untuk para pelajar khususnya untuk mendapatkan pengawasan dan perhatian dari para orang tua Sehingga para pelajar ini dapat mendapatkan pembelajaran kaitannya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawan dengan aturan yang berlaku Untuk motif pelaku melakukan tindakan-tindakan tersebut Dikarenakan para pelaku ini emosi ketika korban ini melaksanakan kegiatan konvoy di daerah Sibolang Terima kasih telah menonton!